Halo Culprik, jumpa lagi di Miakulpa. Kita mau berbicara, apakah Katolik selama ini sudah berpuas diri? Sampai berhenti untuk datang dan melihat. Para sahabat, saya mengatakan ini bukan dari diriku sendiri. Tapi saya mengatakan ini dari apa yang ditulis oleh Paus Franciscus dalam Hari Komunikasi Sedunia. Yang ke-55, kalau saya tidak salah. Para sahabat, kita mau berbicara tentang ini. Tapi sebelumnya saya mau katakan, jangan lewatkan renungan kita di channel Minorsum. Link ada di deskripsi atau di komentar yang dipintu. Dan kita mau berbicara tentang apa di sana? Ada dua kata menarik dari dua Yesus dalam perjamuan malam terakhir. Bapak, peliharalah mereka dalam namamu. Yesus sendiri meminta supaya Allah memelihara para rasul pada zaman dulu. Dan kita bisa maknai pada zaman sekarang, kita juga dipelihara oleh Allah dalam namanya yang adalah Bapak. Dan supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, bagaimana dua istilah ini diulas, meskipun tidak selalu tajam, tapi saya tawarkan renungan di Minorsum. Bagi orang-orang yang, mana ayat kitab sucinya? Kok tidak pernah membahas ayat kitab suci? Ini pun mudah-mudahan menyentuh ayat kitab suci, meskipun saya tahu itu diambil dari teks Injil Johanes. 17 ayat 11 sampai 19. Nah oke, jangan lupakan Minorsum. Kita mau kembali ke hari komunikasi sedunia. Paus Franciscus menulis teks tentang itu, datang dan lihatlah. Kemudian ada ditambahkan, datang, lihatlah dan bagikan. Paus Franciscus memandang penting komunikasi. Sebelum Franciscus pun, sebelum Paus ini pun, ada banyak kita dengarkan itu pentingnya komunikasi. Nah komunikasi apa yang dimaksud dalam konteks ini? Kemampuan untuk secara inisiatif memiliki kerinduan dari dirinya sendiri mencari tahu informasi aktual tentang gereja. Nah gereja bukan dalam arti hanya orang katolik, tetapi situasi aktual orang-orang pada masa sekarang kita datang memiliki inisiatif untuk bergerak melihat situasi aktual. Ada apa? Apa yang orang katolik lakukan? Kalau kita mau lebih eksklusif lagi, apa yang terjadi di rumahnya? Ada yang menuntut, ah pastor sekarang tidak lagi mau kunjungan ke rumah, boleh jadi benar. Karena sudah ada aktivitasnya yang lebih nyaman untuk dirinya. Meskipun, boleh jadi dalam satu kunjungan, anaknya sudah asik dengan HP-nya sendiri, keponakannya juga di sana menyempil. Si suami tidak ada di rumah, si ibu yang kita sedih melihat menyajikan minuman sendirian, tidak ditemani anak-anaknya duduk bersama sekalipun pastornya sudah datang. Nah apakah pastornya sendiri sudah kehilangan karisma untuk mempersatukan umat? Atau siapa rupanya pastor? It's my life. Boleh jadi, ini kiranya kita pandang sesuatu sebagai sesuatu yang aktual, realistik, benar-benar ada di tengah masyarakat. Tanpa menutup kemungkinan ada umat-umat yang begitu antusias untuk menyambut kunjungan atau hal-hal rohani yang datang ke rumahnya. Tanpa menutup kemungkinan. Oke, ada saja yang masih membuka diri. Tetapi, inilah yang mau ditemukan dengan datang dan lihatlah. Melihat realitas. Rasul Franciscus membuat satu peristilahan yang menurut saya menarik. Habiskanlah sol sepatumu di jalanan. Artinya, toh kita semua. Saya pikir ini tuntutan bukan melulu kepada imam. Sekalipun imam pantas merasa lebih dibicarakan di sini. Tetapi ini adalah untuk semua orang yang menyebut diri Kristen. Dengan baptisan kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi pengajar imam. Menjadi guru. Menjadi raja. Menjadi nabi. Untuk menunjungi orang-orang. Bukan hanya demi kepentingan saya. Biar saya makan. Tetapi, karena ini tanggung jawab saya sebagai seorang Kristen. Karena baptisan yang kita terima. Membuat kunjungan bukan apakah ada untungnya di situ. Apakah makan anak istriku dari sana. Toh, kita memiliki tanggung jawab moral. Untuk membuat kunjungan. Untuk meneguhkan satu sama lain. Menghabiskan sol sepatu di jalanan. Untuk memberikan peneguhan. Hari ini, saya batal misa di satu stasi. Karena stasi itu, umatnya di sana terkena banyak yang terkena COVID. Lalu saya akhirnya dialihkan ke satu stasi lain. Lalu saya membuat kata terima kasih yang akhirnya ditertawakan beberapa umat. Bapak ibu, terima kasih sudah menerima saya di sini. Sehingga orang-orang yang bertugas seyogianya pada hari itu untuk berkokbah, untuk memimpin perayaan, saya gantikan. Padahal dia sudah persiapkan barangkali. Nah, kunjungan-kunjungan semacam ini, kiranya bisa menghidupkan bukan hanya iman umat, tetapi saya juga dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Karena saya juga butuh itu untuk menjadi pelajaran. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya, dengan perayaan ekaristi terutama, bukan sebagai person, tetapi sebagai perayaan ekaristi, iman umat diteguhkan. Dan kita yakin itu, karena ini adalah sakramen. Diharapkan. Nah, saling mengunjungi, saling mendatangi, untuk saling melihat. Dan ini adalah sesuatu yang katanya tidak bisa tergantikan. Nah, ini dalam situasi aktual kita sekarang, ada COVID. Mengunjungi itu bukan hal yang gampang. Kita dihantui oleh perasaan curiga. Jangan-jangan dia sudah kena. Sehingga harus membuat jarak, menjaga diri, was-was, dan ini sedikit banyak merusak kualitas pertemuan. Tapi kita yakin, sekalipun ada kesulitan semacam ini, kita tidak berhenti untuk datang dan melihat. Sebagaimana ditulis oleh Paus Franciscus sendiri, tentang website, tentang media sosial, di mana kita memiliki ruang lebih banyak untuk datang dan melihat. Dan Paus Franciscus juga mengucapkan terima kasih banyak kepada wartawan, yang memberikan pemberitaan dan semoga beritanya adalah benar dan mendukung kehidupan. Saat ini, semua kita wartawan. Semua kita pewartawan, wartawati. Sekarang adalah waktunya public journalism. Jurnalisme publik, di mana semua kita menjadi pembuat jurnal. Secara oral, secara lisan tertulis. Banyak hal visual, audio, audio visual. Semua kita bisa lakukan. Semua membuat video. Kemarin ada saya ikut pesta. Ketika semua asyik berpesta, ada seorang ibu yang asyik membuat video untuk bertik tok. Artinya, bahkan ibu-ibu yang kita duga tidak akan peduli tentang teknologi, akhirnya memakai itu untuk mengkomunikasikan dirinya, untuk mengaktualkan dirinya. Nah, the question is, seberapa efektif dipakai media sosial? Dan sekali lagi, ini bukan kata-kata yang datang dari saya, Paus Franciscus mempertanyakan itu. Apakah kamu menggunakan itu untuk sesuatu yang berguna? Dan Paus Franciscus mengutip satu paragraf tulisan dari William Shakespeare, seorang dramawan, seorang sastrawan dari Inggris, dituliskan begini. Lihatlah, ada peristiwa. Dalam satu peristiwa, orang mencari dua butir gandum dalam satu tumpukan sekam. Dia begitu bersusah payah untuk menemukannya. Dan sekali waktu dia menemukan dua butir gandum itu dia baru sadar bahwa usahanya yang sudah begitu banyak tidak memberikan hasil yang setimpal. Begitu juga kurang lebih katanya dengan bermedia sosial. Kita memberikan banyak waktu, mengaluskan kasihkan kuota, waktu, dana, perhatian, energi bahkan. Latihan untuk itu. Nah, tapi what does it mean? What does it give? Apa yang sudah to the people? Apa yang sudah diberikannya kepada orang-orang? Apa impact-nya? Sehingga orang, oke, I guess I have to make a plan. Saya harus merencanakan apa yang harus saya buat dengan media. Sehingga tidak melulu menjadi korban, tetapi do something in Christ untuk berkomunikasi sosial. Begitu ditulis oleh Paus Franciscus. Dan saya tidak tahu apakah para sahabat sudah menemukan file-nya. Itu disebarkan oleh komisi komso sebarang kali. Nah, oke. Itu pesan yang kita bisa ambil dari hari komunikasi. Ini datang dan lihatlah, datanglah, masukinlah lorong-lorong dunia. Di mana? Kemana kamu bisa berkunjung? Fisikali atau virtuali? Lalu habiskan sol sepatumu dalam arti kunjungan dan itu memang pertemuan yang tak tergantikan. Sekalipun sekarang ada sudah pertemuan virtual di Zoom, di Google Meeting atau di platform-platform yang lain. Tetapi itu tidak bisa menggantikan kualitas pertemuan langsung. Andai kata dulu, katanya Paulus dari Tarsus mengetahui kalau ada email yang bisa dipakai untuk mewartap. Barangkali dia akan pakai itu. Tetapi orang akan lebih kagum kalau dia melihat kalau melihat Paulus berkotbah, melihat tulisan-tulisannya secara langsung yang benar-benar menginspirasi. Semoga dengan hari komunikasi ini kita diingatkan untuk datang dan melihat datang kepada mengunjungi orang-orang terdekat kita. Jangan-jangan anggota keluarga sendiri yang paling dekat justru itu yang terabaikan. Dan tidak melihat apa yang dia butuhkan, apa yang dia hindari. Dan kita tidak cukup membantu untuk untuknya menghadapi hidup. Well, ini kumpulan teori-teori yang bisa kita bicarakan bersama, tetapi semoga kita sanggup untuk menjadi pelaku komunikasi sebagai komunikator yang membawa impak yang datang untuk melihat kemudian berbagi sehingga gereja bertumbuh. Pace E. Bene Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih telah menonton!